tumis genjer cabai hijau dan teri ini genjernya yang sudah diuleni dan dicuci bersih bumbunya cuma cabai hijau bawang merah bawang putih nanti kita tambahkan garam dan gula merah lanjut kita masak tumis bawang merah sampai harum bawang merah dan bawang putihnya baru tambahkan cabai tambahkan bumi sampai harum cabainya baru tambahkan garam tambahkan gula merah tambahkan teri cabai ini sampai semuanya harum masukkan genjer tumis genjer cabai hijau teriung tambahkan sedikit air kita tunggu sampai airnya mendidih dan matang semuanya tumis genjer cabai hijau teriung tambahkan sedikit mengedap rasa tumis genjer cabai hijau terinya sudah jadi untuk dihidangkan tumis genjer cabai hijau terinya sudah jadi untuk dihidangkan masih panas kerbul-kerbul dimakan pakai nasi hangat bisa menghabisi nasi banyak menu sederhana rumahan menu sehari-hari yang sering dibuat atau dimasak sebagai menu harian jangan lupa bantu like share komen dan subscribe sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati